Intro Halo semuanya, gimana kabarnya? Saya yakin dan percaya semoga semua dalam keadaan yang baik dan sehat-sehat saja. Anyway, saya Yuanita Christiani dan saya ucapkan selamat datang dalam acara The First of Being Young Adult. Dan selama beberapa episode ke depan, kita akan ngebahas topik-topik yang seru dan menyenangkan banget dan tentunya bersaharapan kita adalah bisa menginspirasi kamu-kamu semua. Dan episode pertama kali ini, saya gak enggak sendiri karena saya kan ditemani oleh salah satu sahabat saya yang kisah hidupnya itu sangat menginspirasi dan saya udah gak sabar sekali nih untuk ngajak dia gabung kesini. Untuk itu langsung saja kita sambut, ini dia Veleksandro Ruby. Yeay, halo. Hai Reby, apa kabar? Aduh, silahkan, silahkan, silahkan. Sebelumnya buat cewek-cewek yang menaruh harapan kepada Ruby, sorry ya sudah sold out ya Desember kemarin. Congratulations on your wedding ya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Lagi sibuk apa Ruby? Aku sekarang masih ngejalanin My Little Digital Company gitu ya, kita bikin konten buat brand-brand untuk sosial media mereka. At the same time juga lagi seru-serunya bikin konten buat anak-anak muda, millennials-millennials ini tentang life skills dan saya share itu di platform podcast. Oke, spesifik banget loh ya tuh, anak-anak muda, millennials. Apa yang membuat kamu kok tertarik banget gitu sama anak-anak muda, millennials? Sekarang kan ada istilah ya, saya millennial juga, tapi saya elder millennial. Oh itu kamu ya, aku enggak ya. Sudahlah, jangan menutup-tutupi. Oke lanjut, silahkan. Oke, jadi kenapa millennials? Karena saya ngerasa waktu saya di umur 20-an, itu enggak mendapatkan mentor atau bacaan atau resources yang bisa ngebantu karir saya. Saya harus menggali-gali dan cari sendiri. Oke. Nah, saya tergerak, what if apa yang sudah saya alami selama ini, saya bagikan kepada teman-teman yang sekarang lagi ngalami fase yang itu. Oke. Gitu. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Ya. Beberapa kali aku baca di Instagram-nya kamu gitu ya, kamu tuh sempat sharing gitu mengenai quarter life crisis. Yes. Betul ya? Yes. Ada cerita apa dibalik itu gitu loh. Oke, saya basically senang untuk membahas obrolan yang menggelitik gitu ya, yang noel-noel sedikit gitu. Nah, saya nanya gitu kepada teman-teman waktu itu di Instagram dan ternyata topik quarter life crisis ini lumayan banyak yang tergerak untuk ngobrolin. Banyak yang curhat bahkan lewat DM gitu ya. Akhirnya saya putuskan, yuk kita bahas sekalian. Oke. Nah, sebenarnya menurut Rugi definisi dari quarter life crisis itu sendiri apa sih? Kalau didefinisikan mungkin agak sulit, tapi mungkin bisa saya simplify dengan kegalauan dalam hidup yang biasanya dialami di usia-usia 24, 25, 26, 20-an lah gitu ya. 20-an ya. Kegalauan ini bisa diturunkan dalam bentuk karir, kegalauan karir, kegalauan relationship, atau anything about life. Oke. Kamu sendiri pernah gak mengalami kegalauan yang disebutkan baru saja tadi? Pasti. Banget, banget. Dan saya yakin hampir semua kita ngalamin kok. Oke, ya aku juga sih. Boleh ceritakan kegalauannya itu persisnya seperti apa sih? Jadi, oke jadi kalau saya kegalauannya waktu itu adalah banyak di karir. Karena saya ngerasa kalau kita ngabisin waktu 8, 9, 10, bahkan 12 jam kerja. Jadi buat saya itu harus sesuatu yang dekat dengan hati saya gitu ya. Jadinya saya mencoba berbagai macam hal. Saya mencoba hampir sembilan pekerjaan yang berbeda, sembilan profesi yang berbeda, seada masanya saya itu memulai dari, saya itu memulai dari sales, jualan. Jualan apa, alat berat. Jadi teman-teman kalau ngelain di jalur MRT sekarang, ada ekskavator, bulldozer, crane, itu hampir semuanya saya bisa mengendarai. Itu jualan saya. Itu gak gampang loh. Exactly, tapi ada serunya sendiri kan. Nah dari situ saya pindah, saya coba berbagai hal lain lagi, paralel aja bersamaan. Saya sempat coba fotografi, saya sempat juga nulis blog tentang makanan, saya sempat coba untuk, oh bahkan saya sempat coba untuk meniti karir jadi musisi gitu. Berhasil? Ya, kan sekarang sekarang di sini ya. Bisa aja. Di JPC sih waktu itu saya ngikut audisi dan ternyata ya bye-bye. Oh bye-bye, oke. Yang mana oke buat saya, kan kalau kata pester kita, your rejection is your direction. Mantap. Jadi saya coba berbagai macam hal lagi, saya kerja sebagai product manager, belajar bagaimana bikin aplikasi apps dari nol, saya sempat menjadi content manager juga. Gitu sih, jadi banyak banget dicoba waktu itu. Oke, jadi proses pencarian, apa ya, lompat-lompatan-lompatan itu ya sepanjang, dari tahun berapa juga posisinya Rupiah? Dari lulus kuliah tahun 2007, sampai 7 tahun sesudahnya. Oke, berarti selama 7 tahun lompat-lompat mencari pekerjaan, kemudian perasaan galau, kehilangan tidak tentu arah, merasa gagal dari apapun dia lakukan, kok tuh selalu gak pernah berhasil, itu bisa dikatakan sebagai quarter life crisis. Yes, betul. Dan itu, apakah itu adalah hal yang normal yang dirasakan untuk mungkin teman-teman kita yang berusia 20-an gitu. Normal banget, normal banget. Teman-teman bisa buka Instagram saya, atvelexandro, disitu ada satu highlight namanya quarter life crisis. Itu yang nge-vote mereka lagi ngalamin itu, ribuan, ribuan gitu. Dan menariknya ada yang ngalamin dengan dua sisi yang berbeda gitu ya, ada yang justru dia ngerasa di umur 20-an, kok gue belum accomplish so much ya, kayaknya kok hidup gue gini-gini aja ya. At the other end, ada juga teman gue sendiri yang bikin sebuah startup, kemudian di umur 26 dia exit, dijual, dibeli sama company lain, ada sejumlah return yang reward yang buat dia lumayan besar, dan dia bingung. Oke, jadi ini aja, jadi gue udah accomplish, jadi apa yang berikutnya? Oke, ini menarik banget, tapi sebelum kita bahas soal itu gitu ya, yang aku mau tanyakan adalah, gimana caranya Ruby bisa melewati, Quarter life crisis. Karena kan tentu pasti banyak banget nih teman-teman yang lagi nonton hari ini, mungkin merasakan hal yang sama gitu kan, dan kita hadikan Ruby hari ini, mungkin menjadi jawaban dari pertanyaan dan kegalauan kamu selama ini. Semoga. Oke, jadi ini versi saya ya, saya akhirnya mencoba untuk mencari ke dalam. Bahasa kerennya adalah self awareness atau memahami diri. Sebenarnya ini gue siapa sih, gue itu dilahirkan, diperlengkapi dengan apa. Tuhan itu ngasih gue tuh dengan backpack apa di dalam gue gitu, skills apa, atau apa namanya ya, passion apa yang gue punya gitu kan. Dan kemudian pakai tools, beberapa tools yang ngebantu waktu itu di JPCC ada ikutan date. Di date itu kita dites namanya DSC. Nah, saya ngetes, saya tingginya di D, dan saya rendah sekali di S, dan saya lumayan tinggi lagi itu di C. Oke. Jadi. Dominan dan cermat. Dominan dan cermat gitu, dominan dan teliti, rese banget ini orang ya kan. Kerjanya ngomirin orang kalau salah. Nyari-nyari kesalahan ya. Betul, betul, betul. Kemudian saya dalamiin lagi tentang values dalam hidup. Ada tes lagi namanya 16 personalities. Teman-teman bisa cari, basically dia mencoba untuk define kita itu sebenarnya innately, di dalam kita itu secara natural apa yang kita values. Bisakah tentang beauty, tentang waktu, tentang relationship. Nah, disitu saya menemukan intersection yang menarik. Bahwa saya senang dengan segala sesuatu yang dinamis. Saya gak bisa kerjaan yang kaku, saya gak bisa kerja korporat. Gak bisa gue datang 9 to 5, diem doang di kantor, itu gue gak bisa. Oke. Gitu. Kemudian, gue ngalamin juga kalau gue itu sangat senang kalau ada satu misi gitu ya. Yang gue bisa coba wujudkan menjadi kenyataan. Nah, and then gue juga sangat values waktu. Gue pengen sebisa mungkin menggunakan waktunya itu dengan cara gue. Jadi, gue gak suka di tengah-tengah gue harus 9 to 5 kan. Disitu-situ aja gitu. Gue pengen bisa ngatur waktu gue sesuai apa yang gue pengen kerjain at the same time. Lalu, yang terakhir adalah gue value relationship. Gitu. Jadi, gue pengen punya waktu yang cukup juga untuk build my relationship sama teman-teman dan keluarga. Jawabannya akhirnya adalah mengerucut kepada menjadi pengusaha atau entrepreneur. Karena itu yang sangat memungkinkan untuk bisa menjawab siapa diri gue di dalamnya. Oke. Jadi, rasanya apa yang Ruby sampaikan barusan pasti sangat membantu ya teman-teman yang nonton nih saat ini. Pasti banyak banget yang bertanya-tanya gitu. Kadang-kadang kita gak tahu apa sih yang kita cari itu. Apa yang kita perlukan. Atau mungkin udah ngelakuin sesuatu tapi kok gak berhasil. Nah, mungkin jawabannya adalah harus cari tahu dulu. Harus pengenal dengan baik identitas diri kita. Betul. Betul, dah Ruby ya? Betul, betul, betul. Tapi ini buat ngelengkapin cerita tadi ya. Aku mencoba berbagai macam hal, sempat saya jadi fotografer dan macam-macam. Ternyata itu adalah caranya Tuhan untuk saya memperlengkapi diri gitu. Akhirnya fotografer itu menjadi sesuatu yang saya kerjakan full time di bisnis saya sekarang. Itu yang saya butuhkan untuk mengajarin tim saya bagaimana cara bikin konten yang bagus. Nah, skill saya jual alat berat itu yang saya pakai untuk menjual jasa saya ke brand gitu. Dan kemudian itulah yang akhirnya membentuk saya dan jadilah si entrepreneur itu gitu. Jadi intinya adalah sebenarnya tujuh tahun proses yang tidak mudah yang dialami oleh Ruby melewati sembilan pekerjaan. Itu ternyata tidak sia-sia akhirnya ya. Include rejection itu, jadi biasa ditolak sama klien. Nah, jadi apa ya, kayak mengasah kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Yes. Dan membentuk menjadi Ruby yang sekarang yang seperti kita kenal selama ini gitu ya. Nah, tadi tuh ada satu cerita kamu tuh yang menarik banget gitu ya. Jadi kamu bilang itu bahwa ada nih yang ngalamin di usia 20-an gitu. Ada yang galau karena gak tau nih, mesti ngapain gitu ya. Tapi ada juga yang sudah sukses di usia 24, 25, 26. Terus selalu mereka berbicara setelah ini, gue mau ngapain lagi ya? Gue udah dapet semua yang gue mau. Ya, tadi Ruby sempat ngobrol soal gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai itu. Tapi aku punya sedikit pertanyaan nih buat kamu semua yang lagi nonton. Apakah kamu pernah mengalami quarter life crisis setelah mendengar obrolan kita kali ini?